Hai sangat yang ini saya cuman dapat harga 60an enggak nyampe Rp70.000 Oke selamat datang semuanya kali ini saya mau apa ya mereview review lampu sepeda saya lampu depan ini merek mekali ini udah saya pakai selama berapa tahun ya dari 2017 sekitar 5 tahunan saya pakai lima tahunan dan sekarang masih ya masih awet masih nyala terang masih sering saya pakai dan saya sudah beli satu lagi dengan merek yang sama tapi ini harganya beda jauh banget ya harganya yang ini dulu saya dapat ya kalau harga sih beda-beda ya setiap penjualnya ini dulu dapat harga sekitar 130-an kalau nggak salah lupa udah lama kadusnya juga udah enggak tahu dimana sangat yang ini saya cuman dapat harga 60-an enggak nyampe Rp70.000 tapi saya penasaran jadi saya lihat beli aja kita coba lihat kolamnya padusnya kayaknya mirip sih sama yang ini karetnya yang ini udah menguning ini udah lama banget ini masih sedah sih karetnya memang beda ini putih biasa tapi ini kayak bening-bening gimana untuk tulisannya sendiri sedikit berbeda ini lebih lebih dekat yang ini agak melebar nah ini juga belakangnya beda masalah kalau ini memang udah agak bulan karena udah lama kincong sama ya ini ya Oh cuman modenya moden nomor tiganya beda sama ini berarti mode terang paling terang ya nggak redup nah ini yang yang ini flash terupu yang ini flash kenceng nah ini flash pelan cuman kecepatannya agak beda ya nanti kita review sekalian kayak gimana cahayanya terang mana ya nanti saya dua-duanya akan saya charge full dulu kalau warnanya sikanya beda ya nanti coba kita cek di tempat yang gelap charger nya ini dia modenya charger pakai USB ya kayak USB tinggal dicolok ke kepala charger nya aja sama ya eh bentar ini bener-bener kencang yang ini nih kekaitan kocak ya kalau untuk cahayanya sih tetap beda ya ini modenya beda terus warna lampunya kayaknya juga beda ya kita coba di luar seperti apa ya di tutup dulu ya ini karena posisinya sedang mati listrik total jadi suasananya bener-bener gelap ya gelap-gelita ya cuman ada cahaya sedikit itu dari lampu emergency aja jadi pas banget buat ngecek ini cahaya dari lampunya dari isi center sepeda ini sekarang kita coba keduanya buat di tempat gelap jadi untuk center saya yang lama itu cahayanya lebih ke putih agak ke kuning-kuningan ya sedangkan untuk center yang baru lebih ke arah yang baru lebih ke arah putih apa ya agak ke biru-biruan putih apa namanya lebih cerah putih sedangkan yang lama agak ke kuning-kuningan jadi mereka tetap beda warnanya dan modenya juga beda ini ini flashnya untuk center yang lawas itu flashnya kayak ada jedanya sedangkan yang baru itu terus nyala terus jadi malah bikin mata sakit buruk kamerannya ditabrak genzo kan tabrak genzo ya jadi untuk dua center sepeda ini punya mode cahaya yang beda-beda ya untuk pertama itu paling terang yang kedua redup yang ketiga flash nah yang lama ini punya saya flashnya pelan sedangkan yang kedua itu yang baru kenceng sedangkan yang terakhir tuh flash lambat nah untuk indikator baterainya sendiri kalau dia sudah mau habis nanti tombol yang tadinya warna biru akan berubah warna menjadi merah seperti ini ya itu tandanya dia minta diisi ulang baterainya tapi untuk cahaya dia tetap terang sih jadi mungkin teknologinya kayak HP gitu model baterainya untuk pengisian baterai sendiri dia langsung dicolok ke kepala charger seperti ini aja di diamkan saja sampai nanti walaupun punya berwarna biru itu berarti dia sudah penuh ya saya rasa cukup sekian review untuk lampu sepeda saya kali ini jangan lupa like dan subscribe sampai bertemu di video selanjutnya bye bye ý y y y y y y y y